Kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung Utara yang sedang membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUAPPAS 2025 diwarnai listrik PLN Padang. Rapat sempat diskor selama hampir satu jam karena seluruh sistem pengeras suara mati. Di Gedung DPRD ini tidak memiliki mesin jenset. Sejumlah pegawai kemudian membuka jendela supaya para peserta rapat tidak kepanasan. Rapat tetap dilanjutkan tanpa pengeras suara karena listrik belum menyala. Ketua DPRD Lampung Utara, Wan Sori, mengatakan akan segera memanggil pihak PLN secara kelembagaan terkait listrik yang akhir-akhir ini sering padam. Ini kita sidang paripurna pembahasan surat masuk APBD anggaran tahun 2025. Persiapannya sejauh mana Pak Ketua? Ya persiapannya sudah disampaikan tadi di keputusan sidang paripurna kita akan bahas di tingkat banggar dan komisi-komisi. Soal kita sudah menyuratin PLN hari ini Pak Ketua kesiapan kita kok tetap kita lakukan untuk mati lampunya Pak Ketua? Ya nanti PLN kita panggil secara kelembagaan. Itu tetap menjadi prioritas terutama di sekretari DPRD. Jadi prioritas nanti silahkan mereka menyampaikan RKA-nya, nanti dibahas oleh panitia anggaran, nanti akan masuk dalam prioritas. Rapat paripurna ini berlangsung hingga lebih dari 3 jam namun listrik belum kunjung menyala. Anggota DPRD dan Pemkap Lampung Utara mendesak PLN segera berbenah memperbaiki pelayanan karena listrik padam juga merugikan masyarakat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.